Di platform penganugerahan dewa, sebuah aula muncul dari tanah. Di tempat itu, kekuatan dao surgawi seperti printer 3D. Ini dengan jelas menampilkan masalah, mencetak. Aula diselesaikan dari bawah ke kubah sekaligus, saat itu, Ao Bing sudah duduk di seberang meja pendek. Sosoknya sedikit pendiam dan dia tidak berani menatap orang di depannya, Paman. Taibai Jinsing adalah dewasa peringkat kedua yang paling dipercaya oleh Kaisar Giok dari pengadilan surgawi, prestasi pertempurannya sejauh ini cukup untuk menulis biografi lebih dari 3 juta kata. Dia adalah dermawan besar para naga. Ao Bing secara alami telah melihat semua jenis potret. Dia hanya sedikit emosional barusan, dia merasa memalukan baginya, pangeran naga yang bermartabat, untuk meninggalkan panggung dunia primordial dengan begitu mudah. Namun, setelah mengenali kenyataan dengan cepat, Ao Bing dengan cepat menemukan posisinya, posisi. Mata Ao Bing dipenuhi dengan kebingungan, dia duduk di sana dan berpikir keras. Pada saat itu, dia bukanlah seekor naga ataupun hantu. Dia tampak mati dan hidup. Rasa sakit saat dia terkena tombak dan kegelapan yang hampir tak berujung sepertinya telah dibuang ke tanah kematian, dia tidak ingin mengalami keheningan itu untuk kedua kalinya. Kamu hidup dengan baik di sini. Li Changshu dengan santai menemukan topik untuk dibicarakan. Ao Bing menjawab, Ah, tidak buruk. Kamu cukup dekat dengan Dao Agung. Kamu telah memahami banyak hal. Li Changshu berkata, Apakah kamu menyalahkan ayahmu? Apakah Anda merasa ditinggalkan oleh naga ketika Anda lahir? Anda merasa sedikit marah dan memiliki beberapa kebencian? Ao Bing berkedip dan berbisik. Tidak, tidak. Tidak sejauh itu, kan? Hanya ada kamu dan aku di sini. Tidak perlu bersembunyi, kata Li Changshu dengan hangat. Aku tahu kamu depresi. Katakan saja sekarang. Anda dapat memperlakukan saya sebagai penatua atau teman baik. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencerahkan Anda. Jakun Ao Bing bergetar beberapa kali. Apakah ini perlu? Li Changshu tersenyum hangat. Kamu bisa memilikinya. Kalau begitu, kalau begitu aku, sedikit, Ao Bing menunduk dan menghela nafas. Dia dengan cepat mengarang cerita pendek. Hidupnya di istana naga sebenarnya cukup bagus. Sejak dia memiliki kemampuan untuk bereproduksi, dia memikul tanggung jawab berat untuk menyebarkan keluarga Raja Naga. Dia telah mencicipi segala macam hal, setiap hari, dia tidak terkendali dan tidak terkendali. Selama dia mengatakan bahwa ayahnya adalah Raja Naga Laut Timur, pada dasarnya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di laut. Hanya saja ayahnya selalu tidak memanggilnya, dan tidak ada upacara perayaan setelah kelahirannya, dia merasa sedikit tidak seimbang di hatinya. Lalu, Ao Bing bertanya dengan lembut, Apakah mati tanpa alasan masuk hitungan? Dari mana pria kecil itu berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah umat manusia sangat lemah? Bahkan jika dia adalah anak baptismu, dia tetap harus berkultivasi, bukan? Dua atau tiga tahun dan dia sudah memiliki keterampilan seperti itu. Apakah itu masuk akal? Saya menyerbu ke depan, tetapi saya langsung terbunuh. Ini terlalu menyedihkan. Li Changshu mengelus janggutnya dan terkekeh. Latar belakang Neza sebenarnya cukup rumit, karena skema dari orang suci tertentu dari sekte barat, Neza terinfeksi oleh aura jahat leluhur iblis. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain menuangkan kekuatan Dharma dari kehidupan sebelumnya ke dalam embryo rohnya, kemudian, saya menggunakan susunan energi spiritual untuk memungkinkan dia menyerap energi spiritual yang tak ada habisnya di dalam rahim ibunya. Meskipun dia belum melampaui kesengsaraan Dewa Emas karena alamnya tidak cukup tinggi, kekuatan tempur dan kekuatan Darmanya tidak lagi sebanding dengan Dewa Emas biasa. Anda tidak kalah secara tidak adil. Ao Bing berkedip dan mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan ekspresinya sedikit rumit. Kemudian, dia tersenyum pahit. Aku telah mempermalukan para naga. Aku merencanakan untuk menjebak orang lain dan malah dibunuh. Aku benar-benar telah mempermalukan leluhurku. Li Changshu merenung sejenak dan berkata dengan serius, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Wan Taibai Jinxing, saya selalu tahu bahwa garis keturunan saya lemah dan saya bukan naga yang luar biasa. Anda mungkin tidak tahu aturan naga. Menurut aturan, telur naga sepertiku adalah telur yang tidak berguna. Saya tidak bisa mengambil kuota penetasan naga. Karena kita telah dibebani dengan karma negatif sejak zaman kuno, beberapa Grand Elder di klan telah memurnikan satu set harta dharma yang dapat menyimpulkan berapa banyak putra naga yang lahir dalam ras naga kita setiap 10.000 tahun. Itu tidak akan berdampak negatif pada keberuntungan kita yang sangat sedikit. Hal itu karena berbagai pertimbangan serupa itulah yang membuat dragons bisa bertahan hingga saat ini. Aobing menghela nafas lega dan menatap meja di depannya dengan sedih. Terutama anak-anak ayah. Setiap dari mereka membawa lebih banyak takdir daripada para naga. Oleh karena itu, meskipun ibu telah melahirkan banyak telur naga, yang benar-benar digunakan untuk menetas adalah putra naga yang dipilih dengan cermat. Misalnya, garis keturunan Raja Naga Saudara kedua saya seratus kali lebih kuat dari saya. Aku masih tidak mengerti untuk apa aku datang ke dunia ini, apakah itu untuk dibunuh oleh bocah itu, Neza. Itu benar. Itulah arti dari keberadaanmu. Li Changshu berkata lugas. Aobing mengepalkan tinjunya dan matanya memerah. Dia memelototi abadi tua di depannya, Li Changshu berkata, naga membutuhkan katalisator dan pengorbanan dengan identitas yang cukup untuk memobilisasi emosi seluruh naga. Kemudian, biarkan naga menabrak tembok untuk mencegah keinginan egois naga berkembang. Anda adalah korban yang dipilih, dan Neza adalah temboknya. Saya salah satu penghasut di balik ini. Itu sebabnya saya duduk di sini hari ini. Saya ingin memberi Anda kompensasi. Apakah yang kamu katakan itu benar? Itu benar, kata Li Changshu. Tidak ada gunanya berbohong padamu. Aobing tertegun untuk beberapa saat, kemudian, dia tersenyum bahagia dan berkata, jadi maksud saya seperti itu. Tidak buruk? Tidak buruk. Ya, Li Changshu sedikit bingung. Dia memandang Aobing di depannya dan mulai merenungkan apakah pikirannya terlalu rumit. Aobing berdiri dan membungkuk, dia duduk kembali dan berkata dengan gembira, terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Tai Bai Jin Sing. Terima kasih atas bimbingannya, Tuan Tai Bai Jin Sing. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Ternyata saya punya misi. Akhirnya, bertahun-tahun, saya berpikir bahwa saya adalah kecelakaan, ayah mengambil bagian yang salah dari sampah yang menetas secara tidak sengaja. Dia tidak bisa membunuh saya secara langsung, jadi dia membiarkan saya melakukan apapun yang saya inginkan. Jadi, saya terus melakukan apa yang saya suka. Saya tidak menyangka, cek, saya masih punya misi seperti itu. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Memang, makhluk hidup tidak dapat memahami satu sama lain. Baiklah, pemikiran Aobing menyelamatkannya dari banyak air liur. Kamu sekarang adalah kandidat dewa yang sah dari pengadilan surgawi. Aku akan memberimu posisi dewa peringkat kelima. Kamu juga dapat membantu naga dengan cara terselubung, Li Changshu berkata dengan serius. Sekarang, naga telah menabrak tembok karena kamu. Naga dikendalikan oleh dao surgawi. Aobing mengerutkan kening dan berkata, Tuan Tai Bai Jin Sing, saya masih tidak mengerti. Mengapa ayah harus menggunakan pengadilan surgawi untuk menekan naga? Li Changshu berkata, hanya pengadilan surgawi dan sekte orang suci yang dapat menekan naga. Begitukah? Ah, saya tahu apa yang dipikirkan beberapa tetua di klan. Saya juga merasa itu sedikit berbahaya. Mereka selalu merasa bahwa naga harus menguasai dunia primordial, selama mereka melepaskan fondasinya, mereka dapat menjadikan dunia primordial sebagai tanah bersisik lagi dan menguasai empat lautan dan daratan dengan umat manusia. Namun, bukankah itu akan menjadi salinan dari orang majus dan iblis? Umat manusia sekarang ada di mana-mana, meskipun mereka terlihat dalam keadaan terpecah belah, selama ada tekanan yang cukup, mereka pasti akan bersatu. Pada saat itu, bukankah para naga akan mati? Apalagi, pengadilan surgawi dipenuhi manusia, mereka kemungkinan besar berpihak pada umat manusia, saya hanya merasa bahwa para tetua ini tidak tahu bagaimana harus puas. Mereka jelas menjalani kehidupan yang baik. Pokoknya cukup berbahaya. Li Changshu tersenyum dan berkata, keinginan egois makhluk hidup tidak ada habisnya. Anda dapat memikirkan hal ini, kamu bukan hanya seorang pemabuk. He he, Aobing menggosok ujung hidungnya karena malu. Kamu menyanjungku. Mereka semua mengatakan bahwa aku bodoh dan tidak kompeten. Sebenarnya, mereka semua adalah naga berotak. Siapa yang tidak bisa memahami ini? Namun, garis keturunan saya lemah. Tidak ada yang bisa saya lakukan, tidak peduli seberapa keras saya bekerja di klan, saya tidak punya hak untuk berbicara. Saya mungkin juga menikmati diri saya sendiri. Dengar, aku belum kalah. Saya telah mengalami segalanya dan menikmati semua berkah. Pada akhirnya, saya masih bisa menjadi dewa yang sah. Li Changshu terdiam, orang ini benar-benar merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Jika dia diberi anggaran 3.000 yuan, dia bisa langsung membual tentang jaringan warnet. Saat itu, Li Changshu mulai berbicara tentang misi keabadian dan hal-hal yang perlu diperhatikan Aobing. Di masa depan, Aobing akan mewakili naga di pengadilan surgawi. Dia harus mengubah semua kebiasaan buruknya. Li Changshu berkata bahwa itu, adalah misi sebenarnya yang diberikan naga kepada Aobing. Itu juga merupakan alasan penting mengapa Raja Naga memilih Aobing. Aobing sangat tersentuh, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemuliaan yang kuat. Dia akhirnya punya tempat untuk menggunakan keahliannya. Li Changshu dengan susah payah membuju Aobing ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Bai Jian, yang merencanakan koridor Aula, sedikit tertegun. Dia berbalik untuk melihat Li Changshu. Kesengsaraan utama dari kesengsaraan besar pemberian dewa dan para penjaga platform pemberian dewa saling memandang. Ekspresi mereka serius saat mereka berdiri pada saat bersamaan. Dewa baru telah tiba. Gumpalan asap melayang di tepi platform pemberian dewa. Aliran cahaya terbang dari kehampaan dan berubah menjadi gambar wanita abadi. Sosoknya dengan cepat dipenuhi dengan kekuatan dao surgawi. Ekspresinya sedikit marah, tapi ada juga sedikit kengerian dan ketakutan. Matanya tidak fokus untuk waktu yang lama saat dia berdiri di tepi alam semesta di platform penganugerahan Tuhan. Si Ji. Dia datang cukup cepat. Li Changshu merasakannya di dalam hatinya dan secara alami tahu bahwa Si Ji telah mati di bawah penghalang api ilahi sembilan naga. Bai Jian, sapa Li Changshu. Bai Jian meletakkan apa yang dia lakukan dan dengan cepat berjalan ke wanita abadi. Dia membungkuk padanya. Bai Jian berkata dengan keras, begitu kamu memasuki dunia ini, kamu bukan lagi orang dari masa lalu. Dunia memadatkan energi lurus dan menikmati berkah. Rekan Taoise, saya adalah penjaga platform penganugerahan dewa, Bai Jian. Hari ini, saya disini untuk menyambut Anda ke platform penganugerahan dewa atas perintah guru penganugerahan dewa, Tai Bai Jin Singh. Ketika kesengsaraan besar mundur, upacara penganugerahan dewa akan selesai, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya, Rekan Taoise. Anda telah menjadi abadi dan menjadi dewa. Si Ji akhirnya tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia menatap Bai Jian dengan bingung, lalu ke Aula di kejauhan, serta Li Changshu dan Ao Bing yang berada di belakang Aula, dia mengambil setengah langkah ke depan dan memeluk kepalanya dengan lemah. Dia berjongkok kesakitan. Tai, kamu Tai, kamu benar-benar kejam. Gumpalan kekuatan Dao Surgawi melayang melewatinya. Si Ji segera berhenti bergerak, dan tubuhnya yang gemetar dengan cepat menjadi tenang, dia perlahan berdiri dan merenung sejenak. Kemudian, dia membungkuk ke Bai Jian. Terima kasih telah memimpin, Rekan Taoise. Tolong jaga aku di masa depan. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Li Changshu, yang berada di kejauhan, mau tidak mau terdiam saat melihat itu. Meskipun dia bisa hidup kembali setelah memasuki platform penganugerahan dewa, dia akan kehilangan lebih dari sekedar kebebasan. Namun, apapun yang terjadi, dibandingkan dengan makhluk hidup yang telah berubah menjadi abu dan tidak bisa masuk ke gulungan dewa, tidak mudah untuk masuk ke gulungan dewa. Bai Jian memimpin Si Ji ke depan. Ketika Si Ji melihat sosok Li Changshu, dia membungkuk dari jauh dan berkata, Tuan Tai Bai Jin Xing. Li Changshu tersenyum hangat dan berkata dengan hangat, Rekan Taoise, bagaimana Anda mendapatkan tempat ini? Si Ji menghela nafas pelan. Matanya dipenuhi dengan kesedihan, tapi itu sangat berbeda dari ekspresi marahnya tadi. Dia berkata, Ini benar-benar bencana yang tiba-tiba. Saya tidak tahu mengapa, salah satu murid saya terbunuh oleh panah yang terbang. Saya memegang panah dan mengejar ke arah dari mana panah itu berasal. Sepanjang jalan, saya menemukan seorang anak yang sedang mencari anak panah. Saya bertanya kepadanya, Apakah Anda menembakkan panah ini? Dia langsung sangat gembira dan mengatakan bahwa dia telah menembakkan panah ketika dia sedang berlatih memanah. Dia akan menemukannya dan menawarkannya. Saya menunjuk ke mayat murid saya dan memintanya untuk memberikan penjelasan. Dia tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, tuannya muncul. Aku bertanya-tanya siapa itu? Anak ini sebenarnya adalah putra ketiga Li Jing, yang membunuh putra mahkota Raja Naga setengah tahun yang lalu. Si Ji berhenti dan menatap Li Changshu. Rekan Taois, cucu dewamu. Li Changshu berkata, Lanjutkan. Tidak perlu mempedulikan detail ini. Ya, Si Ji tampaknya cukup patuh. Dia menghela nafas pelan dan berkata dengan suara rendah, Tuannya, Tai Yi, terkenal fasih, dia tidak masuk akal saat dia membuka mulutnya. Kata-katanya aneh dan membuat orang membencinya. Dia mengatakan beberapa patah kata, dan aku tidak bisa menahan, apakah kamu menyerang? Li Changshu bertanya dengan lembut. Ah, Si Ji mengangkat tangannya dan memegang dahinya. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Saya lupa bahwa Tai Yi adalah 12 dewa emas sekolah Chan dan memasuki sekte lebih awal. Saya menggunakan harta Dharma untuk menyerang wajahnya, tetapi dia dengan mudah menerimanya. Dia mengaktifkan Divine Flame Seal, tapi aku tidak bisa mengelak. Saya benar-benar tidak belajar dengan baik dan kehilangan reputasi sekolah Jie, dalam beberapa pertukaran, tubuh Dao saya dibakar oleh harta dharmanya. Gumpalan jiwaku dilindungi oleh Dao surgawi dan tiba di sini. Li Changshu berkata, karena kamu di sini, santai saja. Jangan terlalu banyak berpikir, karena Anda ditakdirkan untuk mengalami kesengsaraan seperti itu, kesengsaraan besar juga yang mendorong Anda ke sini. Karena Anda di sini, Anda harus menahan pikiran Anda dan berpikir tentang bagaimana menghadapi masa depan. Bagaimanapun, ini bukanlah hasil terburuk dari kesengsaraan besar, Jie tersenyum pahit dan merasakan tubuhnya hampir sama seperti sebelumnya. Namun, itu masih terasa sedikit ilusi dan tidak nyata. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Tai Bai Jin Sing. Saya akan pergi ke samping dan bermeditasi untuk menyesuaikan hati Dao saya. Li Changshu membungku memberi hormat Dao, Jie berbalik dan pergi. Dia pergi ke Aula dan menemukan sudut untuk duduk bersilah. Dia merasakan dan berpikir, Aobing, aku punya misi untukmu. Aobing buru-buru berkata, Tolong beritahu saya, Tuan Tai Bai Jin Sing. Dengarkan instruksi Bai Jian dan bantu dari samping, Li Changshu menatap Bai Jian. Kita harus memikirkan bagaimana menenangkan jiwa-jiwa yang baru saja memasuki platform pemberian Tuhan. Mereka awalnya adalah orang-orang yang menderita malapetaka di kesengsaraan besar. Mereka sudah cukup tragis, setelah tiba di sini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedih. Ini bukan hal yang baik untuk memasuki pengadilan surgawi. Tuan Tai Bai Jin Sing, Maksudmu, saya harus memanfaatkan sepenuhnya spanduk sebagai metode publisitas yang baik. Lengan baju Li Changshu berkibar, dan spanduk merah memadat di sampingnya, ada baris slogan yang tertulis di atasnya. Mampu memasuki platform penganugerahan dewa secara alami tidak dianggap sebagai kegagalan. Meskipun kebebasan masih jauh, umur panjang ada di depanmu. Lihatlah dunia primordial dari perspektif lain. Dunia primordial secara alami akan berbeda karena kamu. Dewa-dewa yang sah dari pengadilan surgawi membutuhkan Anda untuk bergabung. Selamat datang di keluarga pengadilan surgawi. Selama kamu bergabung dengan pengadilan surgawi, kamu akan menjadi saudara kami. Tentu saja, ada bagian kedua dari kalimat terakhir. Karena hak untuk memberikan dan mengambil kembali gelar, saudara, adalah milik pengadilan surgawi, pengadilan surgawi juga dapat mengatakan kapan saja, kami tidak memiliki saudara seperti Anda. Mari kita gantung semua ini. Li Changshu tersenyum dan berkata, kamu bisa membuat lebih banyak bentuk serupa sehingga setiap orang bisa memiliki rasa memiliki. Oke, Bai Jian menunduk dan setuju. Dia memanggil Ao Bing dan segera mulai sibuk. Li Changshu terkekeh. Si Ji sudah mati. Konflik antara sekolah Chan dan sekolah Jie tidak dapat dihindari. Harapan daul leluhur secara alami tercapai. Dia bisa terus ikut campur dalam masalah penganugerahan dewa. Saat dia berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Saat ini, cahaya keemasan bersinar di mana-mana di platform penganugerahan Tuhan. Bunga teratai melayang dari tepi. Sebuah celah terbuka di platform penganugerahan Tuhan. Aliran cahaya terbang satu demi satu dan terhubung. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 aliran cahaya mendarat dan berubah menjadi lebih dari 10 sosok. Ini, Li Changshu terkejut. Perhatiannya segera kembali ke sekelilingnya untuk menyelidiki apa yang telah terjadi. Itu tidak benar. Si Ji telah dibakar sampai mati oleh Tai Yi yang disempurnakan. Dia seharusnya tidak melibatkan keabadian dari dua sekte lainnya. Mengapa lebih dari 10 makhluk abadi tiba-tiba memasuki gulungan dewa? Selain itu, hanya ada beberapa tribulation taker yang masuk dalam gut roll. Jika lebih dari 10 makhluk abadi masuk daftar, kemungkinan besar lebih dari 100 akan mati. Tidak lama kemudian, ekspresi Li Changshu berubah suram. Digubuk jerami di gunung Xiaoqiong, tubuh utamanya membuka matanya dan mengerutkan kening saat dia melihat kebalik awan. Mengapa leluhur Dao mengubah naskahnya? Pertempuran pertama antara sekolah Chan dan sekolah Jie benar-benar meletus begitu saja. Itu benar-benar di luar dugaan Li Changshu. Sebelumnya, pandangannya tertuju pada Si Ji dan dia merasa dia tidak cukup penting untuk memicu pertempuran besar. Namun, dia tidak menyangka kedua sekte itu akan bertabrakan. Untungnya, situasi dapat dikendalikan. Murid tertua dari kedua belah pihak sudah bergegas. Apa? Apakah leluhur Dao takut saya akan menimbulkan masalah? Atau apakah saya perlu meningkatkan kinerja saya? Jika leluhur Dao juga membuang skrip dan membiarkan semuanya berkembang ke arah umum, dia akan kehilangan keuntungan untuk dapat memprediksi skrip. Situasinya akan menjadi lebih tidak terduga. Li Changshu mengangkat tangannya dan mengusap alisnya, dia sudah mulai menyimpulkan dengan hati-hati dan mengintegrasikan berita yang dibawa oleh patung kertas itu. Di platform penganugerahan dewa, selusin atau lebih mahluk abadi dibagi menjadi dua kelompok. Tiga keabadian sekolah Chan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, mereka sepertinya ingin melanjutkan pertempuran sebelumnya. Uploader by Novel Novel Yang abadi ini, Li Changshu tampak serius. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan bersinar dari gunung Xiao Kiong. Tubuh aslinya di pondok jerami sedang memegang cambuk kayu. Cambuk penyerang dewa. Memegang cambuk penyerang dewa di tangannya, aliran informasi mengalir ke dalam hati Li Changshu. Nama-nama dewa yang baru saja memasuki panggung dewa yang diunggulkan muncul di dalam hatinya, dan bahkan ada posisi dewa yang sesuai. Murid sekolah Jie, Wu Su, mengungkapkan namanya di gulungan dewa. Dia harus menjadi bintang kecepatan surgawi dari 36 rasi bintang surgawi. Murid sekolah Jie, Daun Imortal, mengungkapkan namanya di gulungan dewa. Dia harus menjadi bintang keberuntungan surgawi dari 36 bintang biduk surgawi. Murid sekolah Jie, Yao Gong, takut namanya akan terungkap di gulungan dewa. Dia harus menjadi kelinci matahari dari 28 rasi bintang dan milik naga azure dari timur. Ada juga murid sekolah Jie, Tang Tianzeng, Li Uda, Zhang Zixiong, Sun Yi, Song Geng, Taoiz Fang Ling, dan Taoiz Deng Tian. Sebelum meninggal, dia memasuki konferet God Stage. Pada saat yang sama, Li Changshu melihat para dewa bertarung sebelum mereka mati. Aliran cahaya memenuhi langit. Ratusan tokoh dari sekolah Jie menerkam dari Samudera Timur. Namun, sekolah Chan mengaktifkan formasi susunan dan sepertinya sudah disiapkan, Qi Jingzi, Taoiz Wensu, dan para ahli lainnya menyerang dengan tegas dan menyergap sekolah Jie, membuat mereka lengah. Namun, rasio korban di kedua belah pihak tidak terlalu dibesar-besarkan, ada lusinan korban di pihak sekolah Chan, dan korban di pihak sekolah Jie sekitar dua kali lipat dari pihak sekolah Chan. Jiwa-jiwa yang memasuki platform penganugerahan dewa jelas lebih unggul dari sekolah Jie. Di platform penganugerahan dewa, yang abadi dari sekolah Jie memerah, mereka segera ingin membalas dendam pada jiwa tiga makhluk abadi sekolah Chan. Perhatian Li Changshu segera kembali ke patung kertas di panggung penganugerahan Tuhan. Unggu. Dengan beberapa suara letupan, puluhan sinar cahaya menghantam tubuh para taois ini, tubuh abadi para taois ini langsung dipenuhi dengan cahaya abadi. Mereka berdiri diam, dan kemarahan di mata mereka dengan cepat memudar. Mereka saling memandang dengan tatapan yang sangat rumit. Seolah-olah itu telah dimurnikan oleh cahaya, salah satu dari mereka berkata, Ai, karena saya sudah mati dan daus saya telah menghilang sekali, masa lalu juga akan mengikuti saya. Dewa abadi lainnya berkata, Mengapa kita harus bertarung dan membunuh? Kita awalnya lahir dari akar yang sama. Sekarang kita telah lolos dari malapetaka besar, tidak ada alasan bagi kita untuk saling menentang. Kapan pembunuhan akan berhenti? Rasa terima kasih dan dendam itu menyusahkan. Hanya dengan saling bertoleransi kita bisa hidup harmonis. Dunia primordial yang sama, mimpi yang sama. Kemudian, sekitar selusin tokoh berpegangan tangan dan menyanyikan pujian dari tiga orang murni, leluhur tao, nuwa, dan pangmu. Adegan itu sangat harmonis, menyebabkan Li Changshu yang ingin berteriak lambat laun ditelan oleh garis-garis hitam di dahinya. Kenapa dia menundukkan kepalanya seperti itu? Memaksakan rekonsiliasi adalah yang paling fatal. Dao Surgawi memperlakukan makhluk hidup. Tidak, setelah memasuki Conferred God Stage, mereka benar-benar telah menjadi bagian dari urutan Heavenly Dao. Selain itu, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Dao Surgawi, dan kepribadian mereka telah diubah, tidak peduli seberapa kuat keabadian itu, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka hanya memiliki sisa jiwa setelah kematian. Langkah Dao Leluhur memang kuat. Untuk menstabilkan Dao Surgawi dan agar yang abadi dan dewa bekerja dengan damai di pengadilan Surgawi di masa depan, mereka telah melakukan banyak upaya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkesan. Li Changshu tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa pemikiran, dia mengirim patung kertas terdekat ke tempat sekolah Chan dan sekolah Jie saling berhadapan untuk melihat apakah dia perlu menengahi. Kedua sekte tersebut telah menderita kerugian yang sangat besar dalam pertempuran pertama. Itu memang di luar dugaan Li Changshu. Dia merasa bahwa Leluhur Dao mempertahankan naskah asli penganugerahan dewa. Dia tidak berharap Leluhur Dao menyimpang dari pikirannya dan membongkar naskahnya sendiri. Leluhur Dao, yang hanya peduli pada hasil dan bukan prosesnya, benar-benar lebih merepotkan dari sebelumnya. Desis, mungkinkah Leluhur Dao sudah tahu apa kartu truf saya? Apakah itu sebabnya dia cemas? Li Changshu merenung sejenak dan merasa bahwa dia harus lebih stabil. Dia akan berpura-pura bahwa Leluhur Dao tidak mengetahui kartu trufnya dan mempertahankan nada bicaranya saat ini. Tidak ada pilihan, peluang menang masih terlalu rendah. Pada saat seperti itu, dia harus mempertahankan kesabaran yang cukup dengan alasan bahwa dia dapat terus bertahan. Transisi antara aktif dan pasif sering terjadi secara tidak sengaja. Mengapa pertempuran berskala besar meletus hari ini? Yang harus dikatakan ketika Siji meninggalkan Kev Abode. Pada akhirnya, itu karena identitas khusus Li Jing. Putra angkat Taibai Jin Xing. Sebelumnya, ada masalah menekan naga. Li Jing dan putranya sudah menjadi terkenal di dunia primordial, centang pas juga menjadi tempat yang menarik perhatian. Meski sudah setengah tahun, nada centang pas yang biasa adalah untuk memulihkan konstruksi dan mengangkut makanan dan pasukan. Namun, yang abadi tidak berhenti memperhatikan tempat itu. Akibatnya, anak Bi Yun tidak sengaja terbunuh oleh panah Neza. Siji bertemu Neza dalam perjalanan ke centang pas dengan marah. Kakak tertua dari sekolah Jie dan sekolah Chan memiliki penilaian yang sama. Oh tidak. Mereka mungkin akan bertarung hari ini. Kedua sekte memilih jalan yang sama pada saat yang sama, murid inti tidak akan muncul lebih dulu. Mereka akan membiarkan para murid orang suci yang sedikit lebih pinggiran dan memiliki kekuatan untuk mencoba air. Sekolah Chan dan sekolah Jie tidak bisa menghindari pertempuran, itu adalah konsensus yang diterima oleh para dewa dari kedua sekte setelah sekte barat lumpuh total. Untuk kakak tertua seperti Duobao dan Guang Chengzi, yang bertugas mengajar, agak sulit untuk membuat beberapa keputusan. Terlalu banyak kekhawatiran, mereka takut akan jatuh ke dalam perangkap kesengsaraan besar jika mereka tidak berhati-hati. Semua orang ingin mempertahankan vitalitas mereka sendiri. Tidak ada yang ingin sesama murid mereka mati. Neza tidak tahu harus berkata apa saat Dewi Batu berhadapan dengan Neza, dia hanya mengatakan bahwa dia tidak sengaja berlatih memanah. Dia juga bersedia memikul tanggung jawab dan dipukuli serta dimarahi. Li Changshu memegang Godstreet King Whip dan secara alami melihat sebab dan akibatnya. Si Ji seharusnya terkena musibah saat itu, dia sangat marah dan langsung mengatakan bahwa dia ingin menghukum Neza dengan keras. Dia bahkan ingin pergi ke centang pas untuk menanyai ayah Neza. Neza sedikit cemas. Terakhir kali dia membunuh naga kecil, keluarga naga kecil datang dan menghancurkan lebih dari setengah celah centang, dalam setengah tahun terakhir, dia hanya memperbaiki sebagian besar. Dewi Batu ini tampaknya memiliki dao yang mendalam. Jika dia membakar centang pas lagi, bukankah dia akan melibatkan semua orang? Aku melakukan ini. Bibi, jika kamu ingin memukulku, aku akan menerimanya. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan melawanmu, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya tidak punya dendam dengan murid Anda. Jika Anda ingin mengambil hidup saya karena itu, saya tidak akan menerimanya. Lidah yang tajam. Si Ji sangat marah. Dia meraih pedang tulang putih dan memegang cambuk sembilan bagian. Dia memarahi Neza, siapa bibimu, eh? Nenek, nak, aku pasti akan menghajarmu hari ini. Si Ji hendak menyerang ketika Taiyi yang sempurna, yang bersembunyi di samping, mau tidak mau melompat keluar dan mengejek Si Ji. Apa yang terjadi setelah itu persis seperti yang dikatakan Si Ji. Si Ji ingin memukul Taiyi, tetapi Taiyi mengambil keputusan dan mengaktifkan penghalang api ilahi sembilan naga. Namun, perbedaannya adalah ketika di fine flame barier berkedip, sudah ada aliran cahaya di langit. Yang abadi di kedua sisi sekolah Chan melihat pemandangan itu. Si Ji tidak besar atau kecil. Dia adalah sosok nomor satu di sekolah Jiye. Bagaimana dia bisa dibunuh begitu saja? Yang abadi dari sekolah Jiye langsung marah dan ingin membunuh Taiyi. Yang sempurna tersenyum dengan tenang dan berkata, ada ribuan kebajikan di dunia purba. Sesama taois dari sekolah Jiye menyumbang setengah dari mereka. Si Ji menyerang saya. Mungkinkah saya masih harus berdiri dan dipukuli? Yang abadi dari sekolah Jiye menegur Taiyi karena tidak masuk akal. Pertempuran pertama antara dua sekte dimulai. Ketika patung kertas Li Changshu menyerbu, yang abadi di sana sudah mundur dan berdiri terpisah. Guang Chengzi dan Taois Duobao muncul bersama dan saling berhadapan di depan formasi susunan, di depan kedua sekte itu, puluhan mayat dibawa kembali oleh makhluk abadi dari kedua sisi. Lagi pula, hanya ada sedikit yang bisa memasuki platform penganugerahan dewa. Sebagian besar korban di pihak sekolah Chan adalah murid marginal yang tidak memiliki banyak bobot, beberapa ahli di pihak sekolah Jiye telah ditipu. Li Changshu tidak bergerak maju. Dia merenung sejenak dan dengan tenang duduk bersila di atas awan. Dia mengeluarkan gulungan kain dan perlahan membuka lipatannya. Dia menulis sesuatu di atasnya. Yang abadi dari kedua sekte itu bingung, namun, mereka tidak dapat melihat melalui Rune Dao di sekitar Li Changshu. Mereka menduga bahwa itu adalah pekerjaan yang diperlukan untuk guru penganugerahan dewa. Sisi mana yang harus saya bantu? Sebenarnya, dia tidak bisa membantu kedua belah pihak. Sekolah Jiye tidak memiliki kerabat atau teman, dan sekolah Chan tidak memiliki banyak kenalan. Ketika dia berpikir tentang bagaimana keabadian sekolah Chan telah tiba ketika naga menekan celah centang, lijing dan yang lainnya hampir tidak dapat bertahan, roh naga telah rusak, dan pengadilan surgawi telah bergerak. Bagaimana kalau hari ini, Dewi Batu Baru saja meninggalkan Gua Abode. Dia mungkin telah mengaktifkan susunan teleportasi untuk tiba di sana dalam waktu sesingkat itu. Sekolah Chan dan sekolah Jiye hampir sama. Pada saat itu, mereka telah berubah dari sudut pandang sekte Dao ke sekte masing-masing. Itu normal untuk yang abadi. Itu bisa dimengerti. Namun, Li Changshu masih sedikit tertekan, lagi pula, dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun tim. Cita-cita memang rapuh di hadapan kenyataan. Oleh karena itu, Li Changshu tidak berencana untuk berbicara hari ini. Dia hanya dengan cepat menggambar keabadian dari kedua belah pihak sebagai rekor. Kehadirannya di sini mewakili sikap netral sekolah Ren, ekspresi Guang Chengzi dingin. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tegas, Rekan Taoist dari sekolah Jie, mungkinkah kamu tidak bisa menahannya lagi? Pertama hancurkan sekte barat, lalu hancurkan Kunlun, dan jadilah sekte nomor satu di dunia. Dunia purba. Taoist Duobau menghela nafas dan tersenyum pahit. Rekan Taoist, mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu harus menyalahkan sekolah Jie? Di depan kesengsaraan besar, kami telah memutuskan di dalam hati kami. Mengapa Anda harus bertindak seperti ini? Itu benar-benar membuatku merasa sedikit malu, hari ini, yang abadi dari sekolah Jie telah menderita lebih banyak korban. Si Jie dibakar sampai mati oleh Rekan Taoist Taiyi. Bagaimana saya harus menjelaskan itu? Jarang bagi Taiyi yang disempurnakan untuk serius tentang nasib sekte tersebut. Dia segera mengambil setengah langkah ke depan di atas awan dan berkata dengan tenang, jika seseorang menghormati saya, saya akan menghormati mereka sepuluh kali lipat. Rekan Taoist Si Jie, karena Anda menyerang saya, Anda harus memikirkan apakah saya dapat menahan serangan balik saya. Di belakang Taoist Duobau, Dewi udang maju setengah langkah dan berkata dengan dingin, saudari muda Si Jie meninggal lebih dulu, dia pasti punya emosi. Rekan Taoist, kamu sangat kejam. Apakah Anda benar-benar memikirkan masalah tiga sekte dao sekte? Taiyi yang sempurna tersenyum canggung. Aku tidak ingin membunuh Si Jie, tapi perisai api ilahi milikku memiliki kelemahan. Ia berspesialisasi dalam membakar karma negatif. Anda, Turtle Spirit mengerutkan kening dan menegur dengan lembut. Rekan Taoist Taiyi, saya benar-benar salah menilai Anda. Anda telah memanfaatkan saya, tetapi Anda masih memfitnah saudari junior Si Jie. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Taiyi yang sempurna melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya keemasan menyebar. Ini adalah pahala yang diperoleh dari membakar Si Jie sampai mati. Aku akan mengembalikannya. Jika apa yang saya katakan salah, silakan gunakan Purple Heaven Divine Thunder. Segala sesuatu di langit sunyi, dan tidak ada gerakan sedikitpun, sebagian besar keabadian sekolah Jie terdiam, tetapi kemarahan mereka tidak memudar. Memang, ada banyak murid di sekte yang latar belakangnya tidak cukup bersih. Mereka memiliki banyak masa lalu yang memalukan, jadi mereka kurang percaya diri, namun, kesengsaraan pembunuhan telah turun dan darah abadi telah mengalir. Bagaimana mereka bisa berbalik dan menundukkan kepala Taoist Duobau menghela nafas dan berkata, Guang Chengzi, aku akan memanggilmu kakak senior lagi. Aku akan bertanya lagi hari ini. Bagaimana kita bisa selamat dari kesengsaraan besar ini? Guang Chengzi menunduk dan berkata dengan tenang, mari kita andalkan kemampuan kita dan temukan peluang kita sendiri. Baiklah, ini kakak senior yang kamu pilih. Taoist Duobau berkata dengan tegas, mulai hari ini dan seterusnya, yang abadi dari sekolah Jie tidak diizinkan meninggalkan berbagai pulau abadi. Jika mereka mati dalam kesengsaraan besar, hati mereka secara alami akan tidak stabil. Itu tidak ada hubungannya dengan sekolah Jie. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, jika sekolah Jie tidak meninggalkan pulau itu, keabadian sekolah Chan akan tetap datang ke pulau itu untuk membunuh saudara dan saudariku. Seluruh sekolah Jie akan melawan Kunlun bersama. Guang Chengzi membuka matanya. Matanya bersinar. Baiklah. Ayo pergi, kata Duobau dengan dingin. Taiyi tampak sedikit tak berdaya. Dia mundur dua langkah dan berdiri di antara keabadian sekolah Chan dengan tangan di belakang. Keabadian sekolah Jie memandang dengan amarah dan amarah. Namun, pada saat itu, mereka hanya bisa menelan buah yang pahit. Mereka membawa mayat orang-orang abadi yang telah mati dalam pertempuran dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah lapangan dao pulau abadi di dekatnya. Keabadian sekolah Chan berdiri diam untuk sementara waktu. Melihat bahwa tidak ada yang mengatakan apa-apa, Guang Chengzi menyingkirkan mayat keabadian sekolah Chan dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Yang abadi dari sekolah Chan mengendarai awan dan kembali ke benua tengah. Hanya Neza, Taiyi, dan Yu Ding yang sempurna yang tersisa. Pada saat yang sama, Li Jing masih mengendarai awan dan bergegas mendekat. Neza bertanya dengan lembut, Tuan, apakah saya, membuat masalah lagi? Apa yang Anda pikirkan? Taiyi yang sempurna mengangkat tangannya dan mendorong kepala Neza. Bukan kamu yang salah. Kamu belum mengerti itu. Kamu akan mengerti ketika kamu dewasa. Yu Ding yang sempurna menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apa-apa. Taiyi menatap Li Changshu, tapi Li Changshu hanya tersenyum dan mengangguk. Dia tidak punya niat untuk berbicara. Kedua yang sempurna dari sekolah Chan mengerti dan tahu bahwa tidak nyaman bagi mereka untuk berbicara dengan Li Changshu pada saat itu. Mereka membungku pada Li Changshu dan mengendarai awan menuju celah centang bersama Neza. Kedua sisi sekolah Chan sudah mulai bentrok. Pada saat itu, tidak ada gunanya Li Changshu melakukan pembangunan tim apapun. Neza menoleh untuk melihat sosok Li Changshu yang duduk di atas awan dan berbisik, bukankah itu kakek baptis yang membantu kita hari itu? Kenapa dia tidak membantu kita hari ini? Taiyi yang sempurna tersenyum pahit dan berkata, karena apa yang kita lakukan hari ini tidak bisa dikatakan benar. Kakek baptis Anda jelas tentang masalah publik dan pribadi. Dia hanya berdiri di sisi kanan. Lalu, apakah kita melakukan kesalahan? Aku tidak mungkin salah, kata Yuding yang sempurna dengan hangat. Tidak ada yang mutlak benar atau salah di dunia ini. Sebagian besar waktu, kita hanya bisa membuat pilihan. Neza kecil bingung dan mendecahkan lidahnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Taiyi yang sempurna melihat ke arah Samudera Timur. Sekolah Jie sudah berbaik hati untuk mengambil langkah mundur hari ini. Dibandingkan dengan mereka, kami tampak sedikit terlalu kejam. Yuding yang sempurna berkata, 10 ribu keabadian sekolah Jie ada di sini. Kakak senior Guang Chengzi sedikit tidak berdaya. Itu benar. Cahaya di mata Taiyi berkedip-kedip. Kalau tidak, aku tidak akan menemukan kesempatan untuk membunuh si Jie hari ini. Saya tidak bisa berhati lembut dalam bencana ini. Saudara muda, mengapa Anda tidak memindahkan gua abode Anda untuk sementara ke gunung Kianyuan? Kita bisa hidup lebih dekat dan saling menjaga. Yuding yang sempurna tidak bisa berkata-kata, di tempat pertempuran antara sekolah Chan dan sekolah Jie, ada beberapa sisa pusaran energi spiritual. Li Changshu perlahan berdiri. Dia berpikir sejenak dan menulis judul yang agak unik pada lukisan yang telah selesai. Rekor penganugerahan Tuhan, hancurkan, dalam lukisan itu, hampir seribu makhluk abadi dari kedua sisi saling berhadapan. Mayat melayang di udara dan darah abadi mewarnai mereka. Dunia yang jernih digantikan oleh warna kuning redup. Di belakang yang abadi dari dua sekte, ada binatang buas. Tanah di bawah kaki mereka berwarna abu-abu. Dao Surgawi sedang bermain dengan keinginan egois makhluk hidup. Mereka semua berjuang untuk diri mereka sendiri. Itu adalah kesengsaraan besar pemberian Tuhan. Kejahatan makhluk hidup telah diprovokasi oleh Dao Surgawi. Yang abadi dan dewa hanyalah abu. Dunia primordial, kemampuan mistis, kekuatan Dharma, dan orang suci abadi. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa keluar dari kata, sifat manusia. Ia tidak bisa lepas dari etika dan nalar. Lupakan, Li Changshu menggelengkan kepalanya. Sebuah pintu di hati Dao nya perlahan tertutup, di halaman belakang kediaman Li, patung kertas pelayan tingkat tinggi yang telah ada sejak lama berubah menjadi abu dan menghilang dengan tenang. Dia hanya harus melindungi umat manusia. Di gunung Xiaoqiong, Zhong Ling mengangkat tangannya dan mengetuk cermin perunggu, gambar di atasnya perlahan menghilang. Ling E duduk di meja dengan dagu di tangan. Dia sedikit tenggelam dalam pikirannya. Yu Qin Genya berkata dengan suara rendah, apakah pertempuran antara sekolah Chan dan sekolah Jie tidak dapat diubah. Ini adalah kesengsaraan besar, saudari, Zhong Ling tersenyum dan berkata, makhluk hidup memang seperti itu. Jika setiap makhluk hidup memiliki hati Dao yang murni, Dao surgawi hanya dapat menghancurkannya tidak peduli seberapa kuat itu. Ling E berkata dengan lembut, untungnya, Sister Yun Xiao tidak muncul hari ini, jika tidak, kakak senior pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Saya kira tidak demikian. Zhong Ling menggelengkan kepalanya. Yun Xiao pada akhirnya adalah murid sekolah Jie. Dia juga orang yang menghargai hubungan. Dia harus melawan sekolah Chan di masa depan, bagaimana cara menyelamatkan Yun Xiao adalah bagian yang sulit. Yu Qin Genya berkata, aku ingat kakak senior pernah berkata bahwa Kaisar Langit telah memberikan dekret kepada peri Yun Xiao yang dapat mencegahnya memasuki Malapetaka. Itu hanya untuk mencegahnya dikendalikan oleh Malapetaka, koreksi Zhong Ling. Bencana itu juga bisa menyebabkan orang-orang di sekitarnya jatuh ke dalam musibah itu. Pernahkah Anda memperhatikan, sekolah Chan sebenarnya agak dingin terhadap makhluk abadi yang telah meninggal, itu karena biasanya mereka tidak banyak berinteraksi. Mereka hanya berkultivasi secara terpisah. Sekolah Jie sangat prihatin. Banyak makhluk abadi memiliki keinginan untuk bertarung sampai mati. Dari perspektif ini, pemenang akhir haruslah sekolah Chan, Yu Qin Genya mengerutkan kening dan berkata, sekolah Jie lebih menghargai hubungan. Mengapa? Ling, E menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Hubungan adalah belenggu dalam kesengsaraan besar. Selama pertempuran barusan, banyak keabadian sekolah Chan menyala dengan cahaya emas jasa, itu adalah masalah terbesar sekolah Jie. Ada terlalu banyak orang jahat yang bersembunyi. Sama seperti bandit jahat di dunia fana yang merampok rumah, mereka juga setia, tetapi mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka dapat diampuni karena kesetiaan mereka. Ling, E benar. Anda tidak bisa hanya melihat satu sisi dari seseorang. Zong Ling dari Chaos Bell tampak sedikit tidak berdaya. Bisakah aku benar-benar tidak menekan takdir sekolah Jie? Tidak terlalu. Jika saya tidak bisa menekannya saat ini, saya juga bisa meminjam instan dari depan dan belakang. Kekuatan dao besar tiga kali lipat dari waktu secara alami dapat menekan takdir sekolah Jie. Selama saya bisa menekannya sesaat, saya bisa sepenuhnya membekukan takdir sekte. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Namun, saya benar-benar tidak berani dan sedikit tidak mau minum teh. Kakak seniormu punya solusinya. Rencananya mungkin lebih dalam dari para orang suci. Anda tidak perlu khawatir. Energi esensi sekte dao tidak akan dikosongkan. Ling, E berkedip dan bergumam pelan. Saudari Zong, bisakah kamu melihat apa yang akan terjadi? Bagaimana mungkin, Zong Ling melambaikan tangannya. Bagaimana bel kecil kita memiliki kemampuan itu? Kalau tidak, itu tidak akan ditendang kembali ke dunia primordial oleh kakak laki-lakimu. Lonceng kecil yang rusak, lonceng kecil yang rusak, lonceng kecil yang rusak yang tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, saat dia berbicara, Zong Ling mengambil tehnya dan menyesapnya. Kemudian, dia menghembuskan napas dengan lembut. Sial, saya hampir meledak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.